Intro Saat ini, kelompok Long Ho Chen ditempatkan di dalam sebuah rumah yang telah disiapkan oleh Seng Yu Saat terbangun, Chai Er segera mencari Long Ho Chen di kamarnya Tetapi dia tidak ada di sana Saat ini, sedikit ingatan Chai Er baru saja kembali, emosinya memang sedikit terganggu Sejak kehilangan ingatannya, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Long Ho Chen Dengan seiring waktu berlalu, bahkan dalam keadaan amnesia itu, dia secara bertahap menerima Long Ho Chen Selama ini, dialah yang membuat pengorbanan untuknya Sekarang peristiwa besar seperti itu terjadi Dia harus menjadi orang untuk menghiburnya Terus mencari di semua tempat, tetapi dia tidak menemukannya Sampai akhirnya, Chen Yinger yang melihat Chai Er dalam keadaan aneh bertanya dengan penasaran Chai Er, apa yang sedang kamu lakukan? Seolah-olah dia menemukan penyelamatnya, Chai Er segera mendekatinya kemudian berbalik bertanya Yinger, apakah kamu tahu di mana Long Ho Chen? Apakah kamu melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Di depan, Chen Yinger kemudian menjawab Tentu saja, dia tidak ada di kamarnya Sekarang dia sedang menyiapkan makanan untukmu Chai Er, kau sungguh sangat beruntung Ya, semua makanan yang kamu makan setiap hari telah dimasak olehnya Dia bilang setelah ingatanmu kembali, emosi serta tubuhmu akan tidak seimbang Jadi dia memasakkan makanan yang enak untuk membantu mempercepat penyembuhanmu Dia juga mengatakan Pada titik ini, Chen Yinger tiba-tiba berhenti Sedangkan penampilan lesu Chai Er tiba-tiba menjadi bersemangat Segera dia bertanya Apa yang dia katakan? Di depan, matan Chen Yinger sedikit memerah Dia mengatakan bahwa di masa depan mungkin tidak akan ada kesempatan lain seperti ini Dia ingin menghargai waktunya bersamamu Karena hanya itu yang bisa dia lakukan untukmu Mendengar itu, Chai Er tidak mengatakan apa-apa lagi Segera pergi meninggalkan Chen Yinger di sana Melihat Chai Er yang sudah pergi, Chen Yinger bergumam pelan Chai Er, kau sungguh sangat beruntung Suatu hari nanti, jika ada seorang pria yang bisa memperlakukanku seperti kapten memperlakukanmu Meski aku mati, aku akan tetap bahagia Di tempat lain, di sebuah dapur kecil Long Hao Chen sedang memasak Tentunya itu disiapkan untuk Chai Er Hilangnya ingatan Chai Er adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami Masa depan tidak pasti Dan dia tidak ingin memikirkannya Hanya berharap bisa tinggal bersamanya sedikit lebih lama Setiap hari bisa melihat dan melakukan sesuatu untuknya sudah sangat cukup Chai Er diam-diam berdiri di belakang pintu dapur Mendekati diam-diam, dia melihat Long Hao Chen yang sedang sibuk Saat ini, Long Hao Chen tampak seperti juru masak muda Tanpa kemegahan sebagai kapten pasukan pemburu iblis Tanpa disadari, Long Hao Chen berbalik dan berhadapan dengan Chai Er Long Hao Chen sangat terkejut melihatnya disini Namun di depannya, Chai Er tiba-tiba maju ke arahnya menangis dengan keras di dadanya Idiot, ada apa denganmu? Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah Chai Er tidak menjawab itu Sejak dia melompat ke arahnya sambil menangis, Long Hao Chen tanpa daya untuk memeluknya Perasaan ini tentu saja tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Chai Er saat ini belum sepenuhnya sembuh Saat ini, dia hanya tersentuh secara emosional dan tidak dalam cinta yang mendalam seperti di masa lalu Tetapi, ini masih bagus Hao Chen, tidak ada seorang pun yang memperlakukanku lebih dari yang kamu lakukan padaku Chai Er mengangkat kepalanya memberi tahu Long Hao Chen dengan kata-kata ini Di depannya, Long Hao Chen tertawa mendengar ucapan dari Chai Er Kemudian, dia berkata dengan tenang Chai Er, selama kamu bisa menjadi lebih baik, aku akan sangat senang Ingat, jangan memaksakan diri untuk mengingat masa lalu Itu untuk menjaga kesehatanmu Dalam pelukan, Chai Er menggelengkan kepalanya Aku ingin memulihkan ingatanku Aku ingin mengingat segalanya tentangmu Aku ingin merasakan apa yang aku rasakan saat aku bersamamu dulu Aku tidak ingin melupakanmu lagi Beberapa hari kemudian, Chai Er selalu melekat pada Long Hao Chen Dan tidak seorang pun yang berani untuk mengganggunya Hari-hari ini adalah milik mereka Sayangnya, hari yang menentukan itu datang dengan sangat cepat Tepat pada hari ke-11 setelah kedatangan kelompok Long Hao Chen di Kotai Sorsis Seng Yu sekali lagi muncul di depan mereka Hao Chen, aku punya kabar baik untukmu Aliansi memutuskan untuk menghadapi perang suci ini Bersiap untuk bentrok dengan kekuatan penuh melawan pasukan iblis dalam perang suci ini Sambil memberitahu mereka semua ini Mata Seng Yu dipenuhi dengan jiwa asasin Long Hao Chen memandang Seng Yu dengan Tat Yu Di depannya, Seng Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya Jangankan itu kamu Bahkan aku tidak mengharapkan itu Semua orang benar-benar menunjukkan dukungan dengan suara bulat dan tidak ada yang memperdebatkan putusan ini Kamu akan menjadi penerus kuil kesatria di masa depan Aliansi pasti akan melindungimu Semua orang telah berpikiran sama bahwa keberadaanmu akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi ras iblis Mendengar kata-kata dari Seng Yu Anggota pasukan Long Hao Chen terlihat sangat santai Keputusan aliansi tidak diragukan lagi sangat menginspirasi Sekarang mereka harus mengerahkan semua kekuatan mereka untuk membantu aliansi Long Hao Chen tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya saat dia berkata Kakek dalam hal ini aku bersedia memberikan hidupku kepada aliansi Biarkan pasukan kami kembali ke wilayah iblis untuk membalas mereka Mereka pasti akan memiliki dewa iblis yang menjaganya Jika kita bisa menyikirkan beberapa dari mereka Itu pasti akan menjadi penghalang yang baik untuk perang suci ini Mendengar itu Seng Yu segera menolak sarannya Tidak, ini tidak akan berhasil Kamu sekarang menjadi target perlindungan aliansi Bagaimana kami bisa membiarkanmu mempertaruhkan hidupmu di wilayah iblis Setelah sampai pada keputusan ini Aliansi telah mengeluarkan misi bagi pasukanmu Kalian harus menyelesaikan ini Dan setelah itu Kalian akan secara resmi diakui sebagai pasukan pemburu iblis tingkat raja Di depannya Long Hao Chen bertanya sangat terkejut Kakek, misi apa itu? Kemudian Seng Yu menjawab sambil tersenyum Misi ini tidaklah sulit Tetapi juga tidak bisa disebut mudah Kalian semua merupakan elit dari aliansi Kalian akan melanjutkan pelatihan untuk aliansi Jadi sekarang kalian harus kembali ke markas kuil masing-masing Sampai kalian semua memenuhi syarat untuk lulus Setelah kalimat terakhir terdengar Semua orang menjadi sangat kaget Misi wajib ini secara alami adalah hal yang baik untuk pertumbuhan individu mereka Tetapi ini juga berarti bahwa tim mereka harus dibubarkan sementara Di sisi lain, Lin Xin bereaksi dengan penuh semangat Itu tidak akan Kami tidak ingin berpisah Mendengar itu, Seng Yu menjadi tegas saat dia berkata Apakah itu bisa kamu putuskan? Kalian adalah bagian dari aliansi Dan sebagai pasukan pemuli iblis Mematuhi perintah adalah tugas kalian Jadi sekarang yang paling kalian butuhkan adalah lingkungan yang stabil Sedangkan saat ini, Long Hao Chen merenung sebentar Sebelum mengisaratkan rekan-rekannya untuk tenang dan bertanya kepada Seng Yu Kakek buyut, lalu kapan kita bisa bersatu kembali sebagai sebuah pasukan? Di depan, Seng Yu berkata sambil tertawa Ini tidaklah sulit Pertama, kalian semua harus mencapai langkah ketujuh Dan untuk Long Hao Chen, kamu harus mencapai langkah ke delapan Saat kalian sudah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri Aliansi akan membiarkan kembali menjadi pasukan Mendengar penjelasan dari Seng Yu, semua orang menjadi tenang Mereka semua mengerti bahwa aliansi melakukan ini demi mereka sendiri Long Hao Chen kemudian kembali berkata dengan tenang Kakek, terima kasih atas semuanya Tenanglah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan Hanya saja bagaimana dengan Chai Er Mencapai titik ini, wajah Long Hao Chen segera terlihat tampak pucat Berbalik dan memperhatikan Chai Er, mereka terdiam sesaat Melihat itu, Seng Yu menghela nafas Chai Er harus banyak belajar Tetapi juga membutuhkan istirahat yang lama setelah mengalami kondisi ini Dan karena dia memulihkan beberapa ingatan setelah kembali Tinggal di kota Esorsis adalah pilihan terbaik untuknya Jangan khawatir, ketika kalian berusia 20 tahun Aku pasti secara pribadi akan mengirim Chai Er kepadamu Mendengar kata-kata ini, Long Hao Chen dan juga Chai Er yang awalnya tampak kaget Langsung tersipu Mereka saling memandang Chai Er tampak pemalu dan bahagia Sedangkan Long Hao Chen memiliki kekhawatiran yang samar ditambah dengan kegembiraannya Tidak peduli apapun itu, dia berharap Chai Er dapat memulihkan ingatannya Jika tidak, dia akan selamanya merasa kekurangan sesuatu Long Hao Chen kemudian berlutut di depan Seng Yu Kakek buyut, karena sekarang kita harus berpisah, aku punya permintaan kecil Biarkan aku membuat makanan untuk rekan-rekanku sebelum kita berpisah Long Hao Chen dengan tenang mengatakan itu, mata semua orang menjadi merah Chai Er adalah orang pertama yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Chen Dilanjutkan dengan semua orang yang memeluknya bersama Di depannya, Seng Yu mengangkat kepalanya Melihat ke atas untuk mencoba menghentikan air mata yang jatuh dari matanya Baiklah, malam ini kalian harus pergi Aku akan mengatur anak buahku untuk melindungi kalian kembali Setelah ini, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan Dipisahkan di luar kehendak seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan Dan sekarang, kelompok Long Hao Chen diadapkan pada situasi seperti itu Sejak mereka terbentuk sebagai pasukan pengur iblis, mereka selalu bersama Emosi serta hubungan mereka satu sama lain sudah tidak lagi seperti kawan atau teman Melainkan sudah seperti keluarga sendiri Hari ini, mereka harus berpisah Itu benar-benar sangat menyakitkan bagi mereka Long Hao Chen secara pribadi memasak makanan untuk semua orang Tetapi pada saat makan, tidak ada yang berbicara sepatah katapun Mencoba untuk menenangkan semua orang, Long Hao Chen berkata dengan nada menghibur Semuanya jangan seperti itu Keputusan dari aliansi juga ada benarnya Perpisahan pada hari ini itu demi memperkuat reuni kita Aku berjanji kepada kalian dalam waktu 2 tahun atau paling lama 3 tahun Aku akan kembali membentuk pasukan kami kembali Meskipun ini hanya perpisahan sementara, kami akan tetap saling berhubungan Aliansi memiliki sistem komunikasi Jadi ketika kalian tiba di kuil masing-masing Kalian harus melaporkan keadaan kalian kepadaku Long Hao Chen menekan rasa sakit di hatinya dengan yang dia bisa Dan mencoba untuk menghibur semua rekan-rekannya Lin Xin, setelah kita berpisah kali ini Kaulah yang akan mengalami waktu tersulit Selain harus terus berkultivasi, ada banyak hal yang harus kamu lakukan Tetapi kamu harus ingat, kultivasi tetaplah penting Long Hao Chen terus memperingatkan Lin Xin Di depannya, Lin Xin mengangguk berulang kali Matanya terlihat menjadi kemerahan Kapten jangan khawatir, aku pasti tidak akan ketinggalan Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum Tidak lupa dia juga memperingatkan yang lain Terutama perpisahan ini hanyalah sementara Jadi semua orang harus berusaha keras meningkatkan kultivasi masing-masing Long Hao Chen sangat yakin pada saat pasukan kembali bersatu Itu pasti sudah berada dalam tingkat raja Satu jam kemudian Yang lain kembali ke kamar masing-masing Meninggalkan tempat itu untuk Long Hao Chen dan juga Cai Er Mereka adalah satu-satunya pasangan di dalam pasukan Dan pasangan ini telah mengalami penderitaan yang nyata Meringkuk satu sama lain di antara keduanya Cai Er tidak menangis Hanya mengenggam erat tubuh Long Hao Chen Kemudian bertanya dengan suara rendah Hao Chen, menurutmu apakah aku bisa memulihkan semua ingatanku Saat kita bertemu kembali? Di sampingnya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang Aku tidak tahu Mendengarnya Cai Er kembali berkata Aku pasti bisa mendapatkan kembali ingatanku Aku ingin tahu seperti apa dirimu dalam ingatanku Aku yakin pasti ada perasaan yang sangat istimewa Cai Er membuka lebar matanya Menatap Long Hao Chen, wajah tampannya tampak lebih bersinar di bawah sinar matahari Meskipun Cai Er secara bertahap mulai menerimanya Bayang-bayang dalam ingatannya pada akhirnya menyelemuti kepalanya Dia merasa seolah-olah ada celah yang terbentuk di antara mereka berdua Itu seolah membuatnya tidak bisa menghadapi pria itu dengan jati dirinya Dengan lembut membelai rambut Cai Er, Long Hao Chen akhirnya merasa nyaman Dia percaya, tidak peduli ingatannya kembali atau tidak Suatu hari pasti bisa mendapatkan kembali hatinya Keduanya duduk bersama Saat matahari terbenam, Long Hao Chen dengan sedih pergi meninggalkan Cai Er Sedangkan Cai Er masih duduk di sana Saat bulan menggantikan matahari di langit Air mata mengalir dari matanya di luar kendalinya Di dalam hati, dia tidak rela berpisah dengan orang yang dia sayangi Long Hao Chen dan Hanyu berpergian bersama Dengan ditemani empat kesatria tersembunyi Dari kesatria ini, Long Hao Chen dan Hanyu mendapatkan informasi Perang suci ini benar-benar melibatkan seluruh kekuatan iblis Di antara 72 dewa iblis, 56 di antaranya sudah terlibat Dan kali ini, pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil memainkan perang yang menentukan Pada saat iblis mengumumkan peluncuran perang suci melawan aliansi kuil Pasukan pemburu iblis tingkat atas sedang mencari tindakan dari pihak kaisar dewa iblis Mereka siap untuk campur tangan kapan saja Setelah lima hari perjalanan, Long Hao Chen dan Hanyu dengan kesedihan yang ada di hati mereka Pasukan Long Hao Chen untuk sementara dibubarkan Meskipun perpisahan itu sangat menyakitkan Semua orang saat ini penuh dengan tekad Untuk berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi mereka Demi mempersiapkan waktu pasukan terbentuk kembali Pada saat mereka kembali ke kota Jalan Gunung Naga Kuil Kesatria mengatur segalanya untuk kedatangan mereka Yang hadir untuk menyambut mereka tidak banyak hanya selusin atau bahkan lebih Tetapi ketika Long Hao Chen melihat dua orang di depan Dia tidak dapat menahan emosinya Bergegas ke depan, Long Hao Chen berlutut ke tanah dan berteriak dari lubuk hatinya Benar, di antara dua orang yang menunggu mereka adalah ibunya tercinta Sejak meninggalkan orang tuanya Long Hao Chen belum pernah bertemu selama lebih dari lima tahun Melihat ibunya berdiri di depan matanya Bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional Sejak muda Long Hao Chen telah tumbuh bersama ibunya Dan perasaannya terhadap Bai Wei adalah yang terdalam di antara semuanya Ibu dan anak saling mengandalkan untuk bertahan hidup Sampai Long Xing Yu datang untuk mencari mereka Saat keluarga mereka akhirnya berkumpul kembali Setelah berpisah untuk waktu yang lama Dan melihat ibunya lagi Long Hao Chen menjadi sangat emosional Yang berdiri di samping ibunya bukanlah ayahnya Long Xing Yu Tetapi itu merupakan salah satu tetua yang paling dihormati di mata Long Hao Chen Kepala aliansi kuil dan pemegang tahta ilahi perlindungan dan belas kasih Itu adalah Yang Yao Han yang dikenal sebagai kesatria ilahi pertahanan dan perencanaan Melihat putranya, Bai Yu merasa seolah-olah dia jauh dari cukup memandangnya Setelah tidak terlihat selama lima tahun Long Hao Chen sudah menjadi pria muda yang tinggi dan besar sejak masa muda hari ini Sifat kekanak-kanakan di wajahnya menghilang Sebagai gantinya adalah tampilan yang tegas dan juga gigih Membelai anaknya dengan lembut, dengan susah payah Bai Yu tidak mengatakan apapun Sebagai seorang ibu, dia telah memikirkan anaknya selama lebih dari lima tahun Akhirnya saat ini bertemu dengannya kembali kerangka berpikirnya bisa dibayangkan dengan baik Ibu dan anak menangis di bahu satu sama lain Saat ini tidak ada yang mengganggu mereka Semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak perasaan untuk dicurahkan terutama pada Long Hao Chen Han Yu saat ini berdiri di depan Yang Yohan Memberikan penghormatan sebelum berdiri di samping Ini juga merupakan pertama kalinya dia melihat Long Hao Chen menangis Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Long Hao Chen jauh lebih muda darinya Dan itu tidak sama seperti ketika dia bertindak sebagai kapten dan ahli strategi yang sangat baik Setelah menangis sebentar, Long Hao Chen akhirnya selesai melampiaskan perasaan suramnya Dia akhirnya mendukung ibunya untuk berdiri Kemudian dia memberi penghormatan kepada Yang Yohan Long Hao Chen memberi hormat kepada ketua aliansi Kakeyang, apakah kamu baik-baik saja? Di depan Yang Yohan tersenyum padanya Kemudian mengangguk sebagai jawaban Aku baik-baik saja Hao Chen, itu sudah sulit bagimu Mendengarnya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dalam diam Berdiri tanpa kata di samping ibunya Kemudian Yang Yohan berkata pada kesatria hidden keempat Kalian sudah melakukan perjalanan jauh Silakan istirahat di kota kami terlebih dahulu Mendengar kata-kata ini, kepala dari kesatria hidden menjawab Terima kasih banyak ketua aliansi Tetapi lebih baik kita segera kembali Kepala Kuil Seng Yu sedang menunggu laporan kami Dan juga benteng esorsis masih membutuhkan kami Yang Yohan tidak bersikeras lebih jauh Dia kemudian mengangguk pada kata-katanya Empat kesatria hidden memberi salam padanya sekali lagi Kemudian menghilang seketika setelah itu Karena Long Hao Chen dengan aman dikirim kepada Yang Yohan Secara alami tidak ada kekhawatiran akan bahaya Itu adalah kesatria ilahi Keberadaan yang bahkan Kaisar Dewa Iblis harus menghadapi dengan serius Long Hao Chen akhirnya pulih dari keadaan murung Sambil mengulurkan tangan untuk menopang ibunya Dia kemudian bertanya Ibu bagaimana dengan ayah? Apakah dia masih berada di garis depan? Mendengar Long Hao Chen Ekspresi Yang Yohan dan ibunya sedikit berubah Ibunya lalu menjawab dengan lembut Hao Chen Kita akan membicarakan masalah ini setelah memasuki kota Perasaan tidak menyenangkan memenuhi hati Long Hao Chen Matanya tiba-tiba menyusut Ibu ada apa dengan ayah? Perselisihan manusia dan iblis telah berlangsung selama bertahun-tahun Meskipun Long Xing Yu adalah seorang kesatria ilahi Mati di medan perang bukanlah hal yang mustahil baginya Untuk sesaat Long Hao Chen merasakan khawatir yang sangat mendalam Melihat wajah putranya Bai Yu segera menjadi cemas Kemudian dia berkata dengan tenang Hao Chen jangan berpikir berlebihan Ayahmu tidak dalam masalah Mendengarnya Long Hao Chen kembali bertanya dengan tergesa-gesa Apa yang terjadi? Ibu cepat beritahu aku Bai Yu sepertinya tidak bisa menyembunyikan masalah itu lebih lama lagi Sambil menghela nafas panjang Dia kemudian berkata Anak bodoh apakah kamu tahu mengapa ayah dan ibu meninggalkanmu saat itu? Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu Bukankah dia memberitahuku bahwa anak ayam di dalam perlindungan ayahnya Tidak akan pernah menumbuhkan sayapnya sendiri? Bukankah itu sebabnya dia memastikan bahwa aku akan berusaha keras dalam pelatihan? Dan juga mengalami banyak hal serta meningkatkan diriku Untuk bertemu denganmu di kuil kesatria di masa depan Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen Bai Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan Ini hanyalah salah satu alasannya Yang lebih penting ayahmu tidak ingin kamu mengkhawatirkannya Sebelumnya kami pergi karena dia harus melawan Ahnan Dewa Iblis ke-7 Itulah alasan mengapa kami berpisah Mendengarnya Long Hao Chen tercengang Sampai saat ini dia tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya punya alasan lain untuk pergi saat itu Sedangkan di sisi lain yang Yohan tiba-tiba mengangkat tangan Long Hao Chen Menuangkan angin lembut energi spiritual suci ke dalam dirinya Menenangkan pikiran Long Hao Chen dengan kehangatan Hao Chen tenanglah Dengan kekuatan ayahmu peluangnya untuk menang paling tidak 60% Meskipun dia belum kembali dari pertarungan Pihak Iblis juga tidak mengumumkan kemenangan mereka Pertempuran ini hanya untuk mereka berdua Kamu jangan khawatir Ayahmu pasti masih hidup Sebagai kesatria ilahi Jika dia mati dalam pertempuran Tata ilahi akan kembali kepada aliansi Tetapi dengan melihat tata ilahinya belum kembali Sangat mungkin dia masih hidup Hanya saja kita tidak tahu di mana dia Jangan terlalu khawatir Kami telah mengirim orang untuk mencarinya selama ini Atas penjelasan dari Yang Yohan Long Hao Chen akhirnya bisa tenang Dengan kecerdasannya setelah menenangkan diri Dia kemudian kembali mengajukan pertanyaan Kakeyang Karena ayahku belum kembali Apakah Anan ikut serta dalam perang suci ini? Di depannya Yang Yohan menganggu Di antara delapan Dewa Iblis Yang ditugaskan di jalur gunung penahan naga kami Itu adalah Anan Juga dengan sami naga mereka berdua memimpin pasukan iblis Long Hao Chen kemudian bertanya sekali lagi Kalau begitu bisakah kita bertanya kepada Anan Tentang keberadaan ayahku Mendengarnya Yang Yohan menghela nafas Kemudian dia menjawab Itu sangat mustahil Anan tidak seperti Dewa Iblis lainnya Dia dikenal sebagai Dewa Iblis Petarung Di antara iblis tidak ada yang lebih suka bertarung selain dia Bahkan sebagai Dewa Iblis ketujuh Dia tidak memiliki bawahan dari rasnya Dalam pikirannya yang ada hanyalah pertarungan Selain itu Dia juga yang telah membunuh paling banyak ahli dari aliansi kita Dan semua yang dia bunuh merupakan ahli paling kuat dari aliansi Di antara ayahmu dan Anan Sudah ada lebih dari 4 pertempuran Dan semua itu berakhir imbang Sampai ada pemenang di antara mereka berdua Mereka tidak akan terlibat dalam perang ini Dari sini terlihat ayahmu tidak mungkin mendapat masalah besar Anan juga sekarang sedang mencarinya Tangan Long Hao Chen secara tidak sadar mengepal Di dalam kepalanya ingatan terdalam ketika Long Xing Yu memanggil Tata Ilahi Pengadilan dan Pemantayan Sosok itu terukir di dalam menaknya Suatu hari nanti Aku juga pasti akan menantangmu Ahnan Dewa Iblis Petarung Melihat Long Hao Chen yang Yohan tersenyum lalu berkata Baiklah ayo kita pergi Aku percaya di masa depan Kamu pasti akan menjadi kesatria ilahi yang dapat melampaui ayahmu Saat itu kamu mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi para iblis Mendengarnya Long Hao Chen melirik yang Yohan dengan ragu Tidak yakin apa yang dia maksud Tetapi dia mengikutinya ke kota Melihat suasana hati putranya meredah Bayu diam-diam menjadi tenang Wajahnya tanpa sadar terlihat lebih baik Dengan hangat menopang lengan putranya dia berpikir Long Hao Chen kecilku Kamu telah tumbuh menjadi lebih kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!